Tabrakan beruntung terjadi di perempatan Lampu Lalu Lintas Bypass Jalan Soekarno-Hatta, Soekarame, Kota Bandar Lampung. Kejelagaan tersebut melibatkan lima unit kendaraan, yakni empat kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua. Kejelagaan kendaraan tersebut yang terlibat tabrakan mengalami rinseng. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung, ADM, Joviter Husin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rika, rekan Joviter. Halo Dea. Joviter, seperti apa kronologi terjadinya tabrakan beruntung ini? Ya, kejelagaan tersebut terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 2 siang, di mana diawali dari laju kendaraan truk yang dari arah Raja Basa menuju Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Namun pada saat di TKP ataupun tempat kejadian di Jalan Simpang Soekarno-Hatta menuju Jalan Endor Surat Min, pengemudi truk diduga kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga telat menginjak rem dan menyebabkan tabrakan secara beruntung. Ada pun empat mobil dan satu sepeda motor. Demikian Dea. Bagaimana untuk kondisi para pengemudi dan penumpang kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan itu? Dan juga bagaimana kondisi dari masing-masing kendaraan bisa Anda laporkan? Ya, untuk kondisi kendaraan sendiri mengalami ringsek pada bagian belakang dan depan, baikpun kendaraan mobil maupun motor yang terlibat. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa, sementara ada satu orang pengendara sepeda motor yang mengalami luka ringan. Apakah polisian memastikan korban sudah dilakukan penanganan medis di rumah sakit ketekan? Demikian Dea. Joviter, lalu dari hasil penyelidikan polisi untuk dugaan sementara penyebab tabrakan ini, apakah sudah diketahui? Dan juga bagaimana dengan status sopir yang mengendarai truk ini? Ya, hari ini aparat polisian setempat juga melakukan TKP ulang. Dan dari hasil olah TKP tersebut, diketahui bahwa sang sopir yang diketahui bernama Sukadi mengantuk karena dalam perjalanan jauh dari daerah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung, tanpa istirahat. Saat ini, aparat polisian belum menetapkan status untuk pengemudi truk, namun akan didalami lagi dari keterangannya di unit Gakum Pores Sabana Lampung. Demikian Dea. Baik, terima kasih Rekan Joviter Husin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.